Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono mentarjetkan peningkatan potensi peternakan di Kabupaten Ngawi. Termasuk daerah potensial pengembangan produktivitas ternak sapi yang terletak di wilayah Lareng Gunung Lawu, yakni di Desa Patalan, Kecamatan Kendal. Dalam upaya peningkatan produktivitas ternak sapi, Oni menekankan pentingnya pemeriksaan kondisi kesehatan hewan ternak. Menurut Bupati, dalam meningkatkan produktivitas ternak sapi dapat dilakukan dengan meningkatkan reproduksi ternak serta inseminasi buatan atau IB pada ternak. Dengan program pelayanan inseminasi buatan, akan terus dilakukan pendampingan dan pemantauan secara berkala oleh petugas dinas terkait. Ini tadi juga melihat di lapangan, secara mana sih peran dari dinas terkait. Dalam hal ini, dokter rewan di lingkungan kejamatan khususnya di Kendal, ini memfasilitasi, memberikan penyeluruhan kepada masyarakat kita yang ternak sapi untuk binting atau pembiakan. Kita sesuai dengan SMPK terbentuk dan seluruhnya. Ini juga dalam rangka sempurna. Desa Patalan memang potensinya peternakan itu? Potensinya bagus, karena juga dekat dengan hutan, hujuan makan ternaknya juga banyak. Tinggal nanti pemilihan dari bubitnya, dan seterusnya pendampingan dari bilas terkait, dan seterusnya itu yang patut kita nantinya terus pantau. Di Kabupaten Ngawi, potensi ternak sapi ditarjetkan mengalami peningkatan 70% dari jumlah ternak sapi bunting yang ada, dari total jumlah sapi mencapai 84.000 ekor. Upaya pendampingan secara maksimal terkait inseminasi buatan, diharapkan target peningkatan jumlah sapi dapat tercapai. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.